Kholakhil Gelang kaki dan yang lainnya Namun yang kami maksudkan Dengan zinah adalah sebagai berikut Ini definisi zinah Dalam bahasa para ulama Definisi zinatul mar'ah Atau zinatul nisa Dalam bahasa para ulama fikir Karena ketika kita Mau mendalami satu tema Kita harus faham istilah Tema tersebut Supaya satu frekuensi Sehingga tidak ada salah paham Maka definisi zinatul mar'ah Atau zinatul nisa Dalam bahasa para ulama kita adalah Kulluma yuzayinu Al mar'atu Atau yuzayinul mar'ata Semua yang membuat indah Menarik Membuat cantik seorang perempuan Baik itu adalah Hal yang membuat Menarik perempuan tersebut Adalah khalqian Sesuatu yang bersifat fisik Dari si perempuan Yaitu badannya Yaitu tubuhnya Atau si naian Atau itu dibuat dan direkayasa Boleh jadi Tadi kita sampaikan Boleh jadi Bentuknya adalah Make up Boleh jadi bentuknya adalah Pakaian yang Menarik Boleh jadi bentuknya adalah Parfum Boleh jadi bentuknya adalah Huli Huli itu Perhiasan Emas atau perak Atau yang sejenis Dengan hal itu Atau Atau kemudian Sikap-sikap Yang menarik Perhatian laki-laki Jalan lenggak-lenggak Suara yang Manja-manja Atau sikap Yang manja-manja Atau Ucapan yang Mendesah-desah Atau yang lainnya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dan Fikita wila aziz Walah tabaruj Nya tabaruj Jaljahilatil ula Janganlah bertabaruj Dengan Tabaruj Ala jahiliyah Terdahulu Yang seringkali Tabaruj Dimaknai dengan Berdandan Berdandan Bersolek Dan yang lainnya Namun Terjemah yang tepat Untuk tabaruj Itu adalah Idhar Atau Ibda'uzinah Menampakkan Memperlihatkan Zinah Itu namanya Tabaruj Nah diantara Bentuk tabaruj Itu Jalan lengkok Sebagaimana Kata Seorang ulama Tafsir Dari Generasi tabi'in Kota'da Ibda'am Asadusi Ketika Menjelaskan Ayat ini Belum katakan Kainat adalah Perempuan Jeliyah Lahunna Misyatun Mereka itu Memiliki Model berjalan Takasurin Wata'an Nujin Model berjalan Linggak Linggok Takasurin Wata'an Nujin Maka Allah Subhanahu Wata'ala Larang hal ini Maka Kata Kota'dah Termasuk Tabaruj Adalah Jalan Linggak Linggok Nomitan Homitan Wanita Kota'dah Kota'dah Mita'an Kota'ah Lum Kota'ah set Kota'ah Nujin Taghun naja Al-mar'atu taghun naja Itu maknanya Merayu Taghun naja Al-mar'atu Maknanya Wanita tersebut merayu Suaminya Maka model berjalan yang Taghun nujin Kalau Taghun nujin itu kurang lebih merayu Itu kalau di bahasa Jawa disebut dengan Kemayu Sok cantik Itu kurang lebih makna Taghun nujin Kemudian Untuk berjalan takasurin Tafakukin wa talawuin Kurang lebih Linggak-linggok Talawuin Tafakukin Sampai firman Allah Ta'ala Dan janganlah wanita Memukulkan kakinya Ketanah Supaya Diketahui Perhiasan kaki Yang mereka sembunyikan Kata Al-Hafid Imaduddin Ibn Kathir As-Syafi'i Rahimallahu Ta'ala Maknanya Janganlah Wanita menampakkan Sedikitpun dari Zinahnya Kepada Lilajani Pada laki-laki asing Laki-laki yang bukan Suami Bukan mahramnya Kecuali yang tidak mungkin Untuk disembunyikan Waqal Ibn Kathir Mengatakan Walayadribna Bi'arjulihinna Al-Ayata Kanatilmar Atufil Jailiyah Adalah wanita Di masa Jailiyah Jika berjalan Di Vitarik Di satu jalan Dan di kakinya Terdapat Khal-khal Terdapat gelang kaki Yang tidak bersuara Yang layuk Lamusautuhu Tidak diketahui Suaranya Maka wanita ini Kemudian Memukulkan kakinya Ke Ke tanah Tanah yang dia lalui Maka laki-laki pun Mendengar Gemberincing Suara gelang kakinya Lantas Allah SWT Larang wanita-wanita Yang beriman Untuk melakukan Tindakan semacam itu Demikian Yang kita baca Dan kita Telah kesempatan Siang hari ini Wa salallahu ala Nabina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi wa salam Baik Sudah ada beberapa pertanyaan Ya cukup banyak pertanyaan kali ini Kita akan bacakan Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah membeli make up Dan skin Kart yang mahal Tidak termasuk Mubadir Jika Alat kosmetika yang dibeli adalah Alat kosmetika yang boleh dipakai Halal Maka ini tidaklah mubadir Istilah tepatnya dalam agama adalah Tidak israf Jika Wanita tersebut Memiliki Uang untuk itu Atau suami Menyediakan Menyediakan Anggaran untuk itu Dan Penghasilan suami Cukup Karena israf Yaitu Membeli sesuatu yang mubah Secara Berlebihan Itu tidak punya Tolak ukur baku Tolak ukurnya adalah Kantongnya Masing-masing Kalau orang itu punya Penghasilan yang banyak Misalnya Perhari itu Pemasukannya Si suami Kemudian Perhari Pemasukannya itu 10 juta perhari Misalnya Kemudian dianggarkan Untuk istrinya Biaya untuk Bermik'ab Dan Mempercantik diri Misalnya 50 juta Perbulan Apakah ini Istraf Jadi banyak Bukan Penghasilan suaminya Itu 10 juta perhari 50 juta Ini Dia berikan pada istrinya Ini Silahkan untuk Make up Dan teman-temannya Mempercantik Diri Memperbagus body Dengan cara-cara yang mubah Silahkan Ini 50 juta Apakah ini Istraf Berlebihan dalam hal yang mubah Jawabannya bukan Jadi Tidak ada Tolak ukur Baku Untuk Untuk Hal ini Kecuali Ukuran kantongnya Masing-masing Namun kalau biaya Make up itu 50 juta Padahal Dalam sebulan Padahal penghasilan Suami Itu cuma 100 juta Perbulan Artinya setengah Penghasilannya Cuma untuk itu Maka ini Bentuk Istraf Yang dilakukan oleh Si suami Jadi Apakah ini Istraf Atau tidak Maka melihat Penghasilannya berapa Dan Pengeluaran untuk itu Berapa Nah Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz Apakah Mukana Perempuan Sebaiknya Berwarna putih Ustaz Mukana Perempuan ini Perlu dirinci Dipakai Di dalam rumah Atau Dipakai Juga Ketika Safar Ketika Pergi ke kantor Dan yang lainnya Kalau Dipakai Kalau dipakai Di rumah Maka Lunggar Cuma Dilihat oleh suaminya Atau mahrumnya Yaitu anak laki-lakinya Atau Ayahnya Atau Kakaknya Tapi kalau Dipakai Di luar rumah Maka Warnanya Tidak ada Warna yang Baku Namun Ketentuannya adalah Warna yang kalam Tidak mencolok Tidak rame Dengan corak Ini dan itu Warna ini dan itu Bisa putih Atau Warna kalam Yang lainnya Baik Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Perawatan wajah Di klinik Kecantikan Untuk Merawat wajah Itu Termasuk Dibolehkan Kalau dengan Bahan-bahan Yang tidak Membahayakan Tubuh Tidak Membahayakan Wajah Saya pernah dengar Ada merkuri Atau apa Yang lain Yang itu Merusak Wajah Maka Selama itu Dengan Bahan-bahan Yang tidak Membahayakan Kesehatan Hukumnya Boleh Ya Tapi kalau Dengan Bahan-bahan Yang merusak Kesehatan Karena mengandung Besi Atau Merkuri Atau Yang lainnya Maka Tidak boleh Karena Nabi Sallallahu Menyampaikan Tidak boleh Melakukan Hal-hal Yang Membahayakan Diri sendiri Ataupun Orang lain Baik Selama Tidak Bermaksiat Kepada Allah Bagaimana Hukum Behel Mengawatkan Gigi Demi Perintah Suami Padahal Gigi Saya Tidak Cacat Serius Hanya Bagian atas Terlihat Renggang Dan disuruh Pakai Behel Untuk Merapatkan Gigi Atas Agar Tambah Cantik Dan Manis Kata Suami Bagaimana Hukum Yang Memakai Behel Memakai Behel Gigi Itu Dirinci Dengan Dua Rinjian Yang Pertama Jika Tujuannya Adalah Untuk Menghilangkan Cacat Aib Sesuatu Yang Bikin Malu Akhirnya Jarang Tersenyum Karena Khawatir Terlihat Gigi Kondisi Giginya Yang Tidak Bagus Maka Boleh Pakai Behel Jika Dalam Rangka Demikian Namun Jika Dalam Rangkanya Adalah Sekedar Tambah Cantik Sekedar Tambah Cantik Tanpa Ada Hal Yang Aib Hal Yang Memalukan Jika Terlihat Oleh Orang Lain Maka Hukum Tidak Boleh Ini Telah Ukurnya Adalah Ini Untuk Menghilangkan Cacat Aib Ataukah Untuk Mempercantik Diri 6 Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Ustaz Bagaimana Dengan Nikob Saya temui Ada Hiasan-hiasan Manik-manik Blink-blink Lis Pita Yang Menarik Atau Berlayar-layar Model Nikobnya Apakah Bila Apakah Bila Memakai Itu Termasuk Tabarut Ya Ya Jika Jika Nikobnya Itu sendiri Malah Jadi Zina Jadi Daya Tarik Karena Daya Tarik Itu Tidak Mesti Kalau Tidak Berwarna Hitam Boleh Jadi Berwarna Hitam Namun Bisa Jadi Daya Tarik Pandangan Karena Ada Tambahan Ini Dan Itu Ada Model Dibuat Model Begini Dan Begitu Maka Ini Bertentangan Dengan Tujuan Memakai Nikob Memakai Nikob Untuk Ikhfau Zina Menutupi Zina Daya Tarik Diri Namun Ternyata Nikobnya Itu Sendiri Malah Jadi Zina Itu Sendiri Maka Ini Maka Jika Nikobnya Itu Sendiri Jadi Zina Itu Sendiri Maka Terlarang Bisa Tergolong Dalam Tabarut Karena Definisi Tabarut Adalah Idhar Zina Ibeda Zina Menampakkan Zina Atau Daya Tarik Fisik Atau Daya Tarik Daya Tarik Seorang Wanita Di Mata Laki-laki Baik Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Hukum Wanita Memakai Pakaian Putih Saat Akad Nikah Dan Memakai Hena Untuk Kuku Dan Mengukir Hena Dan Mengukir Hena Di Punggung Tangan Dibolehkan Untuk Pakaian Pengantin Maka Lunggar Hukum Pada Dasarnya Pakaian Pakaian Itu adalah Mubah Selama Selama Tidak Ada Nilai Khas Tertentu Misalnya Ada nilai Khas Ini Seperti Misalnya Di Salonnya Sendiri Sudah Disampaikan Model Pakaian Pengantin Ala Barat Misalnya Sudah Dapat Label Itu Dari Jururiasnya Maka Jika Demikian Statusnya Saja Sudah Ditegaskan Itu Ala Barat Maka Tidak Boleh Namun Jika Tidak Demikian Tidak Ada Kekasan Tertentu Yang Bermasalah Maka Boleh Warna Putih Atau Yang Lainnya Kemudian Yang Kedua Maka Hina Hina Bisa Kita Masukkan Dalam Kategori Berdandan Dan Berhias Maka Jika Yang Melihat Hina Ini Hanya Suaminya Atau Laki-laki Mahromnya Atau Perempuan Muslimah Terbatas Pada Lingkungan Ini Maka Tidak Mengapa Namun Jika Ini Juga Terlihat Pada Pak Penghulu Atau Terlihat Oleh Publik Maka Ini Yang Patut Untuk Di Waspadai Dan Dihindari Baik Sat Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Menggunakan Pensil Alis Bagi Perempuan Termasuk Kategori Merubah Ciptaan Allah Perhatikan Tolak Ukur Atau Parameter Mengubah Ciptaan Allah Tolak Ukurnya Adalah Perubahan Yang Bersifat Permanen Bersifat Sangat Lama Bisa Sampai Setahun Misalnya Meskipun Nanti Setelah Setahun Hilang Itu Tergolong Mengubah Ciptaan Allah Kecuali Yang Dibolehkan Oleh Syariat Semacam Khitan Khitan Itu Mengubah Ciptaan Allah Namun Namun Dibolehkan Dan Diperintahkan Bahkan Diwajibkan Namun Jika Perubahan Itu Bersifat Sementara Maka Hukumnya Boleh Semacam Celak Atau Kemudian Warna Kuku Yang Bukan Kiteks Semacam Hina Di Tangan Atau Di Bunggung Dengan Catatan Dilihat Oleh Orang Yang Boleh Melihatnya Maka Ini Perubahan Perubahan Bersifat Sementara Tidak Termasuk Mengubah Ciptaan Allah Yang Terlarang Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Wajib Memakai Produk Yang Berlogo Halal MUI Misal Suatu Produk Belum Memiliki Logo Halal Namun Klaim Bahwa Tidak Mengandung Unsur Unsur Yang Haram Produk Kecantikan Maka Kalau Itu Dapat Label Hal Dari MUI Tentu Kita Lebih Tenang Konsumen Muslim Semestinya Lebih Tenang Namun Itu Tidak Berarti Mengharamkan Yang Belum Dapat Label Ketika Yang Belum Dapat Label Menyampaikan Kalau Tidak Ada Kandungan Yang Haram Di Kosmetik Tersebut Dan Mereka Bisa Dipercaya Penjelasan Mereka Bisa Dipercaya Maka Tidak Mengapa Memakainya Dan Mengkonsumsinya Kemudian Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sering Menemukan Orang Yang Berdalil Untuk Boleh Mengupload Foto Wanita Atau Berselfie Ria Dengan Dalil Dari Fahad Bin Abbas Yang Memandangi Katanya Ada Dalil Dalil Selvi Fahad Bin Al Abbas Atau Fadl Ibn Abbas Yang Memandang Pipi Seorang Perempuan Namun 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 Perhatikan Kelanjutannya Hadis Ketika Nabi Tahu Kalau Fadl Itu Memandangi Pipi Seorang Perempuan Nabi Tolehkan Wajah Fadl Untuk Tidak Memandangi Tidak Memandang Ke arah Pipi Wanita Tersebut Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Fadl Dengan Tindakannya Untuk Tidak Memandangnya Maka Dalam Rangka Untuk Melaksanakan Perintah Nabi Sallallahu Sallam Ini Maka Muncullah Aturan Perempuan Tidak Boleh Selfie Karena Dengan Selfie Dia Menyediakan Bahan Bagi Laki Laki Untuk Memandanginya Padahal Laki Laki Diperintahkan Untuk Menolehkan Pandangan Darinya Sebagaimana Yang Nabi Lakukan Terhadap Fadl Ibn Al-Abbas Maka Kisah Fadl Ibn Al-Abbas Itu Jadi Dalil Untuk Kalau Dipahami Secara Utoh Dibaca Secara Lengkap Dalil Untuk Melarang Hal Ini Ini Bukan Melegalkan Dan Membolehkannya 6 Bersat Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Memakai Bedak Tipis Bagi Perempuan Agar Wajah Tidak Berminyak Dan Lipstick Saat Kerja Di Luar Terlarang Jika Sebagaimana Yang tadi Disampaikan Memakai Bedak Tipis Dan Tipisnya Tipis Sekali Cuma Berfungsi Untuk Untuk Kesehatan Wajah Pada Dasarnya Mudah-mudahan Tidak Mengapa Namun Dikhawatirkan Nanti Ketika kita Bolehkan Yang tipis Sekali Nanti Lama-lama Makin Tebal Dan Makin Tebal Oleh Karena Itu Menjauhinya Itu Lebih Baik Bersihkan Minyak Di Wajah Dengan Air Bersihkan Minyak Di Wajah Dengan Air Itu Lebih Aman Sehingga Wajah Itu Ketika Dibawa Keluar Rumah Hanya Natural Saja Demikian Juga Lipstick Tipis Maka Berawal dari yang tipis-tipis Kemudian Makin lama Makin Makin longgar Makin Hal yang Tidak Semestinya Oleh Karena Itu Sejak Awal Hindari Hal Ini Jika Memang Diperlukan Supaya Bibir Bibir Tidak Kering Cukup Pelembab Bibir Saja Namun Bukan Lipstick Yang Merupakan Bagian Dari Kosmetik Nah Baik Pertanyaan terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Istri Ana Pernah Maladeni Laki-laki Lain Ana Sebatas Menemukan Dan Kepergok Mengobrol Berdua Di toko Ana Yang Lebih Utama Ana Memaafkan Dan Terus Membina Istri Dan Bagaimana Sikap Saya Karena Sampai Saat Ini Ana Masih Curiga Terhadap Istri Jazakum Allah Khairan Ya Kalau Masih Ada Hal-hal Yang Mencurigakan Maka Kewajiban Suami Untuk Mengawasi Memantau Dan Melindungi Istrinya Dari Kemaksiatan Ketika Jaga Di toko Itu Jadi Sumber Masalah Maka Rumahkan Istri Ya Letakkan Istri Di rumah Dan Suami Yang Lebih Maksimal Untuk Mencari Nafkah Sehingga Istri Tidak Perlu Keluar Dan Ikut Bantu Jaga Toko Ketika Apalagi Ada Hal-hal Yang Telah Terjadi Yang Mencurigakan Demikian Subhanakallah Wabihamdika Asyadallah Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawatubu Ilaiki Nabi 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 Al-Sulat Tersin Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa